Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warung Tongseng Solo Kita itu masih inget rasanya enak Biar ngomong-ngapal Gak jelas ngomongnya Yuk yang penting kita makan aja Masuk ke warung Tongseng Yuk tanya nok barangkali pada habis atau gimana Dep Pasannya apa Dep Nasi goreng nih Nasi goreng Nok datang lagi kesini Terus malam hari ini buka puasanya pakai menu apa no Ini ada Tongseng Sapi Tongseng Sapi Tongseng Kambing Terus Telur sirap Telur sirap Jadi di sekitaran PG Jadi barang ini ramai ya Malam hari ini Pas bulan puasa Banyak Banyak kuliner-kuliner Tabu untuk nasi goreng Nasi goreng disini Itu ada kuahnya mas ya Ada kuahnya Tapi sekarang pelangganya Dari daerah mana aja mas Alhamdulillah Bantuan dari Kang Hakti itu Kemarin ada dari Pekalongan Oh Pekalongan kesini Kesini dari Cirepon Oh dari Cirepon juga Negalkota juga banyak Dengan nanyain gitu Tahu dari mana gitu ya Tahu dari mana Beliau bilang sendiri Oh iya 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 Lihat dari Youtube Youtube ya Dan mereka puas ya mas ya Alhamdulillah Kebanyakan balik lagi Oh balik lagi kesini lagi Iya 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 Bawa rombongan Kawannya dua orang Selanjutnya bawa Bawa rombongan ya Bawa rombongan ya Nah ini lagi bikin Tongsengnya ya mas ya Ini tuas nasi goreng Oh tuas nasi gorengnya Ternyata Esri involving Daging kami Daging kami dimin rating Pakai kuatong sesuai Jadi daging現 kami Dimasak pakai kuatong sesuai Di batang lewalaya dimasak Daging kami Daging kami Daging kami P 22 18 18 18 19 20 satenya masih ada mas ya satenya masih ya oh belum bikin ini jadi nyindikin buat masak kubu nasi goreng sama tongsengnya itu tempat sekolah kide lebaran tutup ya mas ya lebaran ini lockdown banyak yang pesen buat lebaran ternyata banyak yang nanti lebaran minta meja minta meja Hai 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 Udah jadi longseng ya hai 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 ini no iti peseni rempah perusahaan sederhana sederhana ya sederhana aja hai 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 oh ini kasih telur gua yang dikasih telur gua ngapakan ya nasi goreng nasinya nasi telur diseram gapapa ini telurnya 2 jam ini rempahnya udah jadi kalau tempat lain kan nasi goreng gak ada kuahnya ini ada mas ya ini ada kuah juga ini ini jenis gak mudik ya mas ya kalau ditanya mudik udah dah bingung itu ah ya bingung sama apa deh biasanya deh ah pelurian hai 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 ya sebet jadi pesen satu sederhana satunya gak pedes ya bisa mas sakit iya iya udah nasi goreng udah mateng jadi mas judo pesennya gak pedes ya ini yang beres kasih sabi tapi udah dibikin nasi goreng udah mateng tongseng udah mateng tinggal nunggu yang telor ya kenapa udah ya tinggal nunggu yang telor pahintan gak tidur kenapa pahintan tuh harga-harganya no jadi disini no sepanjang jalan ini banyak kuliner ya no banyak banget ya no rame ya rame sekali beli barang ini inginnya buatnya jadi bareng kecamatan no kecamatan no kecamatan no pas nunggu datang ini merempah ini naskor jadi tinggal apa no yang tongseng sama telur siang sabi ini tongseng kak mbak Intan jangan ngantong terus makan dulu pas udah ini napinya tiga ya mbak nasinya tiga itu udah nasi goreng no kan ini dua kan ini number lima berarti nasinya dua dua no oh iya iya dua mbak iya kan yang satu dua itu nah ini yang nasi telur siram no nasi temennya ini mbak Intan ya nasinya bapak isi iya � presennya udah daten Twitter yuk tadi di rumah bapak puasanya ala kadarnya karena mau keluar sengaja karena yang itu kangen ya pribadi sekarang tongseng Kambing sekarang tongseng Sapi nego pribadi 97-nya tongseng Sapi dibanderol harga Rp20.000 kalau kami Rp20.000 Rp5.000 kamu udah ngerasain tongsenya loh kamu balik itu tongsen sapi Rp20.000 tongsen kapi Rp25.000 oh iya iya salah nah ini telur siram ya kak ini nasi goreng mana-mana nasi goreng kambing kambing ya kakak kalau goreng ayam kok belas kambing yuk makan yuk nah ini pilih yang mana no eti biasa dong Kang nasi telur iya telur siram menemukan ini tapi apa Dep nasi goreng masuda apa masuda maskor oh main dan juga nyicipin ini ya nasi telur telur siram ya masuda tadi ngantuk di perjalanan sekarang udah nyicipin ya naskornya tuh ada kambingnya masuda enak ya ini kalau siramnya itu ada bumbunya ya Kang yang dikasih risan cabe sama bawang goreng kan di atasnya ada umuran kecap yuk mantep teman ada kol tapi ini ada bumbunya ini kambing sopnya coba di atasnya coba di atasnya gorengnya kuning-kuning aja karena ada kuahnya nasi gorengnya ada kuahnya ada kuahnya kan cuma sini kambingnya kambingnya kerasa iya 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 waduh noet itu terus kangen yang ini nih ini tengah-tengahnya tuh telurnya masih sama tang kamu kalau pernah bikin tadi gagal loh di rumah kecel tonal iya 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 wow iya 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 pakenya apa cobek layah ya emang dulu makanya kayak gini yang telur jadi bikin kangen ya Noya nasi telurnya bikin kangen nasi gorengnya juga bikin kangen kalau Devi perlahan sekornya udah dikasih kuat tapi David kuen lagi no ini telurnya menggoda bahkan ya Allah tinggal sedikit lagi cepet banget makanya berarti kamu mau makan mie rempah berarti no kalau cepet banget ini Mas Yudha Mbak Intan pada ngantuk-ngantuk semuanya wajahnya kalau Mas Yudha memang pengembar nasib goreng no ya gimana Mas Yudha suka tinggal sedikit lagi no capek habis kemana bentang ini kan bukannya sampai jam 1 no buat caur bisa disini no sebelah ininya baratnya jadi kata pedagangnya terima kasih no udah dipromosiin karena penonton dari Pekalongan juga ada yang rombongan datang ke sini no dari Tegal juga datang ke sini Alhamdulillah bisa bantu promosi pedagangan no ya kita mau disini tuh pas ini berupa di sini tuh mau berikan enak banget jadi gak usah lah kita ya aduh no Edi tuh walah walah habis nanti waduh no udah no bersih gitu jadi kambingnya tuh gak pelit ada banyak ada daging kambingnya ya beripa mana dong tuh masuk ke juga makan daging kambing Mas Yudha kan selalu ngomong pedus 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 lah itu pedus daging kambing dong tuh kamu kenapa kalau itu kepedesan apa terakhir makan cabai tuh jadi bawah itu banyak juga betulnya enak banyak apa itu oke oke enak ada banyak kalau nasi goreng biasa kan gak ada itu ya daging dagingnya ya ini nasi goreng bubuk tongseng karena kambingnya alhamdulillah Pak David tinggal dikit lagi saya pengen mie rempah ambil sini mie rempah mie rempah buat saya kangen wow makanya banyak laki kangen ini lepaskan banget gizi gizi dimana sayang nasi sekarang jangan gas siapa ya mas kek enak waduh sahabat terakhir mbak Divi nah sekarang Sekarang giliran kan, Kamri Mie-nya, mie rempahnya tuh kuahnya tuh Ini tadi telurnya dulu, sebelah hari Lalu kita makan mie rebus biasa kan gak ada aroma kuat-kuat Nah ini kan mie rempah, Kang Jadi pasti dong banyak rempah-rempahnya, Kang Kamri penasaran? Mencobain Ini enak banget cuma dong Iya, Kang Karena kan kemarin pas kita kesini gak sempet nyobain mie rempah ya, Kang Ini yang makan mie kan gitu dong Oh gitu, Kang Asli ini habis nih Oh Jadi mie disini tuh, mie-nya tuh kayak berbagai varian gitu ya, Kang Ada buku rahasianya, Kang Ada buku rahasianya, Kang Dewi pengen dong Dewi mau Mau Mbak Dewi mau nyobain Masih panas Masih panas Padahal kan ada mie yang cuma rasanya indomie gitu ya, Kang Ini yang lepah Masih panas Masih panas Masih panas Ini Masauda itu suapan terakhir saja Masauda itu suapan terakhir tuh Oh teman Parah Meintan abis duluan tapi Ma' masih ngantuk Mein Tan saya benteng meminta minyak meminta minyak airnya minyak butan termuter kuahnya mental semangat, jadi melek jadi melek jadi melek jadi melek matanya Mbak Intan setelah makan minyak kenapa Mbak Intan enak semangat langsung berkeringat mas, ini mas kenyang oh, kenyang oh, harinya Bapak sama anaknya berebut mie satu layak berdua Mbak Intan, habisin sama Mbak Intan soalnya Bapak mau habisin tongseng ambil, ambil, ambil jadi biar cepet habis ini pada minta barengan karena ketakin sama rasanya yudah lagi Mbak Intan Mbak Intan oh my god apa kaya mas, siapa? apa kaya mas, siapa? apa kaya mas, siapa? pas sahur bang saya pas sahur? nanti cepet banget makannya kan gimana sih kan? ini tapi ini ini remahnya muter-muter terus sebagi ya kan jadi biar tahu rasa semuanya no ya kaling icipi coba enak coba enak coba enak buahnya enak 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 peak cari boba dan dikasih sus. Еb kalo kita enak menutupkan menutupkan bapak udah makan nasi goreng, kambing di Nongeti makan telur siram kangen dimakan mie rempah main tan telur siram juga Masuda nasi goreng juga semuanya udah pada bisanya mantap yang pasti rasanya enakan dulu di coba yang lihat ini tempatnya jadi barang pokoknya tetap tapi dulu ya tetap ikutin perjalanan kita di channel itu kita jangan lupa like subscribe komen dan pencet lonceng notifikasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini buat sahur ya ini mentan pamit mentan kok ngantuk terus Masuda dada dulu dong dada dulu jadi ini kan kumut ya betul orang kuat